Adalah malah dimasalah juga nunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi di D&J channel Apa kabar Anda semua mudah-mudahan sehat-sehat ya Serta selalu mendapatkan limpahan rohmat dari Tuhan yang maha kuasa Oke teman-teman di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang kondisi jalan tol Trans Sumatra Tepatnya untuk ruas Bakauheni Terbanggi Besar ya Nah di depan kita melihat itu adalah gerbang tol Bakauheni Selatan teman-teman Gerbang tol Bakauheni Selatan ini kita jumpai Jadi jika dari labuhan Bakauheni ke arah barat ya atau ke arah barat laut menuju ke arah kota Bandar Lampung Dan tarif tolnya sendiri jika kita nantinya keluar di gerbang tol yang akan masuk ke kota Bandar Lampung Bisa mengambil ke exit tol kota baru ya Tarifnya dari Bakauheni hingga ke gerbang exit tol kota baru yang masuk ke Bandar Lampung itu 66 ribu teman-teman Kondisinya cukup ramai lancar ya Ini adalah perjalanan saya di tanggal 31 Di tanggal 31 Desember 2022 di hari Sabtu Dan bertepatan dengan momen arus balik Liburan Natal dan Tahun Baru Jadi kemungkinan ini ada sedikit peningkatan volume arus nalu lintas ya teman-teman Jika di hari selain hari libur seperti ini Dan selain musim arus balik atau mundik seperti ini Barangkali akan lebih sepi teman-teman Untuk arus nalu lintas di jalan tol Trans Sumatera ini ya Ini adalah ruas jalan tol Bakauheni terbanggi besar Yang pembangunannya dimulai tahun 2015 Di masa Presiden Jokowi Yang melanjutkan program yang dikanakan oleh Presiden sebelumnya Yaitu Bapak Susilo Babang Yudhoyono ya Pak SBY Kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi Dan beroperasi penuh atau bisa digunakan secara penuh tahun 2019 Gerbang tol Bakauheni terbanggi besar Panjangnya kurang lebih 140 km Menhubungkan antara Pelabuhan Bakauheni Dengan daerah terbanggi di Kabupaten Lampung Tengah Yang merupakan bagian dari tol Trans Sumatera Dimana sudah full tersambung hingga ke Palembang ya Dan dari Palembang ke arah Provinsi Aceh Juga sudah ada beberapa ruas jalan tol Walaupun belum sepenuhnya tersambung untuk kondisi pada awal tahun 2023 ini teman-teman Beberapa ruas yang sudah selesai dibangun dan beroperasi Di antaranya di daerah Binjai ya Binjai Sumatera Utara Kemudian di daerah Provinsi Aceh juga sudah ada yang beroperasi Tentunya akan dilanjutkan dengan menyambungkan ruas-ruas tol tersebut ya Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Pembangunan jalan tol di berbagai tempat di berbagai daerah Memang pada umumnya dibangun dengan sistem paket per paket ya teman-teman ya Atau seksi per seksi Jadi tidak langsung keseluruhan Tapi dibagi beberapa kotong gitu ya Beberapa ruas secara bertahap Nah tol di Trans Sumatera ini Tepatnya di daerah Lampung ini teman-teman Secara umum rutenya lurus-lurus ya Calurnya lurus-lurus Kemudian tidak terlalu ramai lalu lintasnya Sehingga cukup nyaman untuk kita melintas di jalur tol ini teman-teman Namun demikian tentunya Di satu sisi justru menjadi faktor yang membahayakan ya Jika kita tidak waspada Terutama terhadap serangan kantuk selama kita mengemudi Atau yang rawan di terpa namanya mikroslip ya Dimana pengemudi bisa terjebak dalam kondisi tertidur Namun tidak disadari dan ternyata kendaraan yang disetir Mendadak hilang kendali ya teman-teman ya Jangan sampai terjadi seperti itu ya teman-teman Nah karena hal tersebut beberapa waktu yang lalu Di tol Lampung ini ada operasi lalu lintas oleh pihak kepolisian Yang namanya operasi mengantuk teman-teman Jadi operasi lalu lintas yang ditujukan Terutama untuk memberikan himbawan kepada para pengendara pengguna jalan tol Untuk beristirahat di tempat-tempat peristirahatan yang sudah disediakan Untuk kemudian mereka bisa melanjutkan perjalanan Jika kondisi badannya sudah segar dan rasa kantuknya sudah hilang Dan di sepanjang ruas tol bakahuni terbang di besar ini Ada beberapa rest area yang sudah tersedia teman-temannya tentunya Walaupun beberapa rest area belum sepenuhnya Ada tenan-tenan yang mengisi ya Artinya belum lengkap dengan fasilitas-fasilitas Penjualan makanan maupun fasilitas lainnya Namun setidaknya ada tempat untuk beristirahat Bagi sang pengemudi ya Untuk mengembalikan stamina dan menghilangkan rasa kantuknya Oke teman-teman itu dia sekilas pantauan situasi ya Dari lapangan tentang pembangunan infrastruktur Kondisi jalan tol penas Sumatra di ruas bakahuni ke arah bandar Lampung ya Terima kasih yang sudah nonton Kita jumpa lagi di video berikutnya ya Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton